Berita akan menolak draft RUU KPK jika revisi tersebut melemahkan KPK. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Mario Delima dan juru kamera Eka Pamungkas langsung dari Istana Negara Jakarta. Mario, publik menunggu bagaimana dengan sikap Presiden berkaitan dengan revisi Undang-Undang KPK? Ya, Egan, benar sekali. Tadi sempat kami mewawancara staf khusus Presiden Johan Budi tadi pagi. Ia menjelaskan bahwa baru tadi pagi, melalui hubungan telepon, Presiden menghubungi Johan Budi untuk menjelaskan sikapnya terkait dengan banyaknya animo masyarakat dan juga praktisi hukum terkait dengan rencana DPR untuk merevisi Undang-Undang KPK. Dan juga tadi pada kesempatan yang sama Presiden mengatakan bahwa dirinya akan tetap pada sikapnya untuk menolak, untuk merevisi Undang-Undang KPK jika draft yang nanti sudah divinalkan di DPR yaitu di proses yang akan dilakukan pada hari Kamis besok itu terbukti melemahkan KPK. Dan hal itu memang dijelaskan Johan Budi tadi pagi sesuai dengan komunikasinya dengan Presiden. Bukan hanya hari ini saja, karena Presiden juga mengatakan, Johan juga mengatakan bahwa dirinya sering berbicara dengan, berkomunikasi dengan Presiden khususnya dengan poin-poin yang sudah dijelaskan oleh pemerintah yang selama ini dibicarakan. Antara lain adalah tentang pengawas, KPK dan juga lain-lain. Dan berikut kami mempunyai kutipan dari Johan Budi berikut ini. Aku mendengar ya adanya pro dan kontra ya, terutama yang sekarang berkembang di publik adanya penolakan secara meluas ya dari publik, bahkan dari akademisi juga bahwa revisi Undang-Undang KPK itu dipersepsikan oleh mereka menjadi melemahkan KPK. Kenapa? Karena draft yang beredar itu isinya lebih kurang dalam persepsi mereka itu melemahkan KPK. Draft ini kan masih ada di DPR sekali lagi ya. Nah terhadap adanya penolakan ya yang meluas, tadi saya sempat bicara langsung dengan Presiden ya berkaitan dengan adanya kutangkut gelombang ya, kritik atau kontra terhadap upaya revisi Undang-Undang KPK. Dan yang disampaikan oleh Presiden secara langsung adalah satu, Presiden tetap konsisten ya, bahwa kalaupun ada revisi Undang-Undang KPK, maka revisi itu harus dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan KPK, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Nah jika itu tidak untuk maksud memperkuat, maka pemerintah, Presiden akan menarik diri dari pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Ini poin yang menurut saya penting diketahui oleh publik. Ini sikap Presiden yang menurut saya konsisten. Dan mungkin bisa saya tambahkan Egan, tadi juga ada beberapa hal yang dicoba diluruskan oleh Johan Budi terkait dengan beberapa poin yang akan direvisi oleh pemerintah. Banyak yang beredar bahwa pemerintah setuju dengan SP3 atau penghentian kasus yang ada di KPK. Namun tadi Johan Budi mengatakan bahwa SP3 yang dimaksudkan oleh pemerintah adalah SP3 ketika tersangka yang sudah masuk ke dalam tahap penyidikan tersebut meninggal dunia ataupun sakit keras. Dan hal itu memang belum ada di Undang-Undang 30-2002. Dan juga yang tadi juga dijelaskan adalah tentang fungsi Dewan Pengawas KPK. Jika fungsi Dewan Pengawas itu lebih kepada izin untuk menyadap dan lain-lain, tentunya pemerintah tidak akan menyetujui hal itu karena itu akan melemahkan KPK. Saya kembalikan ke Anda.